Selamat datang lagi di Dance Studio ID Sebelum mendengarkan cerita di episode horror ID kali ini Silahkan subscribe Dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya Cerita mistis seputar sekolah ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia Di Jepang misalnya Ada sebuah legenda rakyat yang bercerita tentang sosok penunggu toilet sekolah Sosok itu berwujud gadis berambut pendek Dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah Gadis itu biasa disebut dengan nama Hanako Hanako menghuni toilet wanita di bilik nomor 3 Di lantai 3 Banyak siswa yang percaya Hanako bisa berada di sekolah mana saja Untuk memanggil Hanako Seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali dan bertanya Hanako-san Apakah kau di dalam? Jika dalam bilik itu ada Hanako Maka dia akan menjawab Iya Aku ada di dalam Perilakuan Hanako berbeda dari satu tempat ke tempat lain Dan legenda mengenai dirinya juga bervariasi Beberapa cerita rakyat mengatakan Saat bilik toilet dibuka Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan kosong Lalu Dia akan menarik siswa itu masuk bersamanya Dan mengunci pintunya Beberapa menyatakan Hanako akan keluar dari bilik Untuk mengejar siswa itu dan menyakiti mereka Di daerah Yamagata Konon Hanako ini punya penampilan seperti kadal berkepala tiga Yang akan memakan anak-anak Sebuah legenda tentu memiliki asal-usul Termasuk Sosok Hanako ini Tahun 80-an Jepang dihebohkan dengan pengakuan beberapa siswa Yang diserang oleh Hanako Hanako dipercaya sebagai korban bom saat Perang Dunia Kedua Dan dia mati saat berada di toilet Ada legenda lain yang mengatakan Hanako adalah siswa yang selalu dibully Dan dia memutuskan untuk gantung diri di toilet Satu sekolah di wilayah Fukushima Punya rumor yang berbeda mengenai Hanako Hanako adalah seorang siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan Dan rohnya menetap serta bersembunyi di toilet sekolah Siswa di Jepang percaya dan takut dengan sosok Hanako Namun, mereka sering membuatnya sebagai taruhan Saat masa orientasi Siswa baru akan disuruh untuk mengetuk pintu toilet bilik ketiga di malam hari Dan sendirian Untuk menakut-nakuti mereka Saat bertemu Hanako Berlari merupakan pilihan yang paling tepat Namun, ada juga yang bilang Hanako takut melihat nilai rapat yang bagus Ini karena Dulu Hanako dibully selalu mendapat nilai celek Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati